Jadi kalau anda sholat kok masih sering salah? Dan saya yakin semua orang juga gitu kalau nggak nabi, nggak wali itu. Itu ada kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget karena ada kebaikan yang anda lakukan. Itu ketika anda dipanggil, anda istijabah, anda mengiakan dengan menghadap. Itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu nggak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis ada sahabat yang zaman itu nggak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu, sayang he humayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya nggak begitu gitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik, itu kita kira itu terus harus sekarang gitu. Nah itu keliru, harus sekarang tuh keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah. Nanti itu mati baik. Nggak lah nanti habis asar sebelum kita masyiat sudah mati. Habis isat sebelum kita masyiat lagi sudah mati. Jadi baru kaca sholat itu ada waktu yang potensi ya. Potensi sholat lahir kenangan kita. Sholat itu identitas kita. Sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat. Niat itu komitmen. Sementara kalau anda masyiat itu udah pakai niat karena zalah. Zalah itu ya ada niat masyiat. Tahu-tahu mungkin dibes ketemu orang cantik. Terus agak jelalatan. Tapi kan nggak niat. Tapi kalau sama sholat kan datang ke medjid. Bayangkan gimami ini. Nanti kamu takdir. Nanti kamu baca ini baik ini. Jadi bener-bener komitmen. Itu status kita. Kata Syed Zabiti disebut mautinuhu wa haki kodoh. Baiknya umat islam itu kalau to'at itu mautinuhu. Itu alamat resminya. Itu statusnya. Kata Syed Zabiti. Tapi kalau dia masyiat itu zalah. Zalah itu kepleset. Jadi nggak pernah jadi status kita. Semoga semua masyiat kita ini nggak status tapi zalah. Tapi ketika to'at itu status hakikat kita. Maka falogutiyah ya haki kodohu wa mautinuhu wa datu. Ini kata Syed Zabiti pengarah etfah. Orang islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya. Ini betul. Ketika ibadah itu Allah wakbar dia. Berharap rahmatnya Allah wakbar ini. Nah ketika salah dia zalah. Dia ngantor ya ada niat korupsi. Dia ingin memenai negara ini. Dia nyai juga nggak ingin macam-macam. Ya tapi karena manusia terus ada zalah-zalah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zalah-zalah itu ya. Corong-corong kepleset. Tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental. Yaitu kebaikan yang jadi tempat kita. Identitas kita. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat. Kalau kita masih melakukan pemungkaran. Itu salah besar. Sholat itu wajib. Dengan anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran anda. Karena anda tidak melawan ketentuan Allah. Kalau kita orang Indonesia. Meskipun kita koruptor. Mau jadi KTP Indonesia. Sudah bagus. Kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi. Dan salah. Tapi lumayan jadi mau. Jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat. Antarnya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Tekan kontra. Ini hambamu ya Allah. Antar rubi. Iya kan aku dua. Iya kan setahit. Soal salah ya salah aja. Sama. Kita tetap warga Indonesia. Meskipun kita salah. Meskipun kita koruptor. Meskipun kita salah. Tetap aja warga Indonesia. Yang berhak mendapat jatah makan. Meskipun di penjara. Meskipun apa. Sama. Kita ini hamba Allah. Yang mengakui kalau Allah itu Tuhan kita hamba. Dan barokannya pengakuan itu insya Allah. Dicerita-cerita sahabat. Kalau kita dosa atau apa. Insya Allah dapat sahabatnya Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Ini yang harus dipegang. Makanya status kehambaan ini gak boleh hilang. Kita harus ringgilang. Rubi. Rubi. Tuhan Bu. Yang merawat aku. Yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini. Yang menjadikan orang melayang masa surga. Itu fatuhu izi ibadih. Kamu harus resmi menjadi hambaku. Baru ada perintah watuhuli jenati. Kalau menjadi hamba aja gak mau. Kita punya keangkuan. Punya keinginan yang mulu-mulu. Sehingga seakan-akan kita ini Tuhan. Nah itu tidak menghambat. Kita harus fatuhu izi ibadih. Baru watuhuli jenati. Akhirat demikian. Semoga ini manfaat.